musibah kebakaran kembali terjadi di kabupaten malinaw kali ini si jago merah menghanguskan dua rumah warga di jalan kolam rt20 desa malinaw kota tadi pagi berdasarkan informasi yang dihimpun rada terakan televisi peristiwa kebakaran terjadi sekitar pukul 6.40 waktu indonesia tengah ada pun dugaan sementara diduga karena arus pendek listrik lantaran awal api muncul dari rumah yang diketahui pemiliknya tidak berada di tempat kepala satpo pp linmas dandam karmalinaw kamerandaik mengatakan atas peristiwa kebakaran ini menghanguskan dua rumah yaitu satu rumah milik atas nama ibu arini dan rumah kedua atas nama bapak nurdin tepatnya terjadi pada pukul 6.40 yang pelapor itu kan dari warga masyarakat malinaw kota tepatnya drt20 ada pun titik kenal atau patokan desa di malinaw kota antara pasar induk itu masuknya ke dalam dekat kolam desa gitu ya ada pun objek yang terbakar itu bangunan lebih kurang dua rumah dengan ukurannya satu rumah itu lima kali delapan yang atas nama ibu arini ada pun rumah kedua itu bapak nurdin dengan ukuran lebih kurang empat kali enam nah jadi pada saat kejadian kebakaran itu untuk dugaan sementara kan tidak ada orang di dalam rumah situ tetapi kronologis titik ini kan adanya di polres ya kami hanya menduga saja dan dugaan dia juga terbakar itu entah konsleting atau apa segala macam bukan kewenangan kami gitu ya Hadi Ars Iskandar melaporkan